Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang ngebahas kisah-kisah seputar TNI dan Polri Pada video kali ini, kami mau ngebahas hubungan dua jenderal TNI Yaitu, Jenderal M. Yusuf dan Jenderal Beni Murdani Kabar beredar, hubungan kedua jenderal ini berlangsung panas Beni Murdani disebut pernah memata-matai Yusuf ketika menjadi Panglima Abri Benarkah isu ini? Simak jawabannya di video ini ya Jenderal M. Yusuf diangkat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima Abri Atau Menhan Kampangap di tahun 1978 Sementara itu, Beni yang berpangkat letnan jenderal menjadi asisten intelijen Hankam Yusuf mengenal Beni saat mengikuti pelatihan combat intelijen di Bandung pada tahun 1950 Di pelatihan itu, siswa dari pusat pendidikan perwira AD atau P3AD sering dilibatkan sebagai tim lain Salah satu siswa P3AD itu ialah Beni Murdani Selama pelatihan, Yusuf senang jika memimpin siswa bernama Beni Murdani Orangnya cerdas dan mau belajar, kata Yusuf mengenai sosok Beni Murdani Ketika Yusuf menjadi Menhan Kampangap, Beni adalah orang yang sering ia minta bantuan Yusuf pernah meminta Beni mencarikan staff untuk istrinya yang sibuk di Dharma Pertiwi Saat Yusuf butuh seorang ajudan, Beni lah orang yang ia minta bantuan untuk mencarikan ajudan Sebagai Panglima Abri, popularitas Yusuf mulai menanjak Yusuf melakukan beberapa kebijakan yang disenangi para perwira Abri Contohnya, ia pernah memberikan kenaikan pangkat secara langsung di lapangan Bagi perwira berprestasi yang ikut operasi di Timur Timur dan Irian Jaya Kepopuleran Yusuf tidak hanya di internal Abri Masyarakat biasa juga mulai mengenal dan menyukai sosok M. Yusuf Sebabnya, Yusuf sering tampil di media masa saat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah Popularitas yang diraih Yusuf ini sampai ke telinga Presiden Soeharto Beni Murdani disebut sebagai orang yang mengadu ke Presiden Soeharto mengenai kepopuleran Yusuf Tidak hanya itu, Beni Murdani melaporkan ke Soeharto Bahwa Yusuf tengah menggalang dukungan Abri untuk menjadi Presiden Hal ini membuat khawatir Presiden Soeharto Soeharto takut popularitas Yusuf ini mengancam jabatannya sebagai Presiden di masa mendatang Sejak itu, Soeharto tidak menyukai Yusuf Soeharto memerintahkan Beni Murdani untuk mematamatai M. Yusuf Dan melaporkan langsung kepadanya segala tindak tanduk M. Yusuf Yusuf sendiri tidak peduli dengan tindakan Beni Murdani yang mematamatai dirinya Kalau kau mempunyai niat baik, buat apa kau takut kegiatanmu dilaporkan kepada siapapun, kata Yusuf Memang Yusuf mengaku sering memberitahu Beni Murdani mengenai kegiatannya sebagai menhan kampangap Tolong Ben, kau laporkan itu ke Presiden, pujar Yusuf Entah itu sebagai basa-basi karena Yusuf memang tahu dimatamatai Atau memang karena niat baiknya kepada Beni Konflik Yusuf dan Beni Murdani juga terlihat ketika Yusuf melakukan kunjungan ke daerah Yusuf tidak pernah mengajak Beni Murdani untuk mendampinginya Yusuf mengakui ia tidak pernah mengajak Beni Murdani dalam perjalanan dinas ke daerah Tapi ketika Yusuf mengadakan perjalanan dinas ke luar negeri Beni Murdani selalu ikut Bahkan Beni Murdani lah yang sibuk mengatur perjalanannya Kabar yang beredar Konflik Yusuf dan Beni Murdani mencapai puncaknya Ketika Yusuf melakukan komender kol abri di Ambon tahun 1981 Komender kol abri yang dimaksud adalah rapim abri di Ambon Beni Murdani disebut tidak ikut ke Ambon Di hari yang sama terjadi peristiwa pembajakan pesawat Garuda Woyla di Bangkok, Thailand Beni Murdani memimpin operasi pembebasan Sandra tanpa kendali dari General M. Yusuf Kabar ini ditepis Yusuf dan Beni Murdani Yusuf menyatakan Beni Murdani ikut ke Ambon Yusuf tahu ada kabar pembajakan pesawat Garuda dari Pangkop Kantip Laksamana Sudomo Bahkan Beni Murdani juga ikut melaporkan peristiwa pembajakan itu ke Ami Yusuf Setelah itu Yusuf memerintahkan Beni Murdani secara pribadi untuk mengatasi pembajakan itu Beni Murdani langsung terbang ke Jakarta Menyiapkan rencana operasi pembebasan Sandra pesawat Garuda Woyla Operasi ini terbilang sukses Karena pasukan Kopas Sanda mampu membebaskan Sandra hanya dalam waktu 3 menit Presiden Soeharto memberikan penghargaan bintang sakti kepada para prajurit yang terlibat dalam pembebasan Sandra itu Bintang sakti adalah penghargaan negara tertinggi yang diberikan kepada prajurit TNI yang berhasil melaksanakan misi Biarpun Yusuf membantah keretakan hubungan dengan Beni Tetap saja ada yang curiga Beni Murdani tetap tak mempercayai Yusuf Namun Beni Murdani tidak menunjukkan hal itu secara terus terang ke Yusuf Ini terlihat ketika di tahun 1982 Tiba-tiba saja ada satu kelompok prajurit Kopas Sanda Ditugaskan menjadi pengawal pribadi Menhan Kampangat Jenderal M. Yusuf Kelompok pengawal ini terdiri dari 4 orang yang merupakan prajurit andalan Kelompok ini berada di bawah kendali seorang kolonel Korps Baret Merah Setiap Yusuf melakukan kunjungan ke daerah 4 prajurit ini selalu ikut Mereka mengawal Yusuf secara tidak mencolok Para prajurit ini menggunakan baju safari Mereka menempel Yusuf saat masyarakat mengerubungi Menhan Kampangat itu Pasukan pengawal ini juga selalu berjaga di luar kamar tidur Yusuf dengan menyandang senjata Saat Yusuf berada di rumahnya di Jakarta Empat prajurit ini menjaga rumah Yusuf secara bergantian Rumah Yusuf tidak dilengkapi pos penjagaan Sehingga para prajurit ini mengawasi situasi dari garasi mobil Ternyata para prajurit ini mendapat tugas pengawalan Yusuf dari Beni Murdani Pengawalan ketat dari prajurit Kopasanda membuat kikuk orang-orang di rumah Yusuf Maklum saja selama ini Yusuf tidak pernah mau rumahnya dijaga pengawal Yusuf lebih memilih menjaga dirinya sendiri saat berada di rumah Yusuf selalu tidur dengan pistol di dekat bantalnya Bahkan ketika peralihan orde lama ke orde baru Yusuf tidur dengan sebuah stand gun di dekat tempat tidurnya Terlepas dari itu semua Yusuf menganggap hubungannya dengan Beni Murdani tak pernah ada masalah Di tahun 1983, Beni Murdani diangkat sebagai panglima abri menggantikan M. Yusuf Yusuf diplot sebagai kepala BPK Beni justru tahu akan diangkat sebagai panglima abri dari Yusuf Tidak lagi menjadi main hankam pangap Yusuf tetap diberi akses untuk bisa menghubungi Beni kapan saja Yusuf mengaku Beni selalu mengangkat telponnya jika dirinya menghubungi Pernah suatu kali Yusuf menelpon Beni meminjam pesawat Hercules untuk perjalanan dinasnya keluar kota Beni Murdani dengan sigap memerintahkan stafnya untuk segera menyiapkan pesawat Hercules bagi Yusuf Yusuf juga membela Beni Murdani ketika Presiden Soeharto secara belak-belakan Mengungkap di balik peristiwa penembakan misterius atau Petrus Soeharto mengakui Petrus adalah gerakan untuk sok terapi terhadap pelaku kejahatan Timbul kecaman dari berbagai pihak setelah Soeharto mengeluarkan pernyataan itu di bukunya Dan orang yang paling dianggap paling bertanggung jawab ialah Beni Murdani Yusuf membela Beni Seharusnya Pak Harto tidak boleh mengungkapkan hal ini Kalau perintah operasi militer seperti itu Pada akhirnya yang bertanggung jawab kan beliau juga Ujar Yusuf Setelah keduanya pensiun Yusuf dan Beni masih sering berhubungan lewat telepon Dalam obrolannya Kedua Jenderal Purnawirawan ini sering mengkritik tajam Presiden Soeharto Ya Desimania Itu tadi kisah dua Jenderal di masa Orde Baru Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desimania semua Akhirul kata Wassalam Terima kasih telah menonton!